Jaya pada desain dining rung hunian, gaya vintage juga dapat diaplikasikan pada sebuah kafe. Duansa jaman dulu pada kafe ini menonjol pada bentuk dan warna furniture. Dengan dinding unfinished yang di-coating putih, warna-warna kursi menjadi terlihat lebih kontras. Apalagi dengan beberapa buah koleksi kursi vintage yang dipajang menempel di dinding. Memberi kesan unik dan memberi kesan melayang karena diletakkan pada bidang kaca. Kursi yang digunakan pada area ini memiliki bentuk dan warna yang berbeda satu sama lain. Beberapa menggunakan material kayu dengan finishing agak glossy. Aksen ini sangat khas dengan furniture pada tahun 50 hingga 70-an. Sedangkan pada bagian alas duduk ada menggunakan sejenis anyaman rotan yang berpola. Untuk warna, menggunakan warna cerah namun dengan sentuhan sedikit shabby. Pada material kursi lainnya ada yang menggunakan bahan besi atau seng. Kursi ini biasa orang kenal dengan kursi kaleng. Pada zaman dulu diproduksi massal dan seragam untuk tempat duduk saat hajatan atau pertemuan tingkat RT dan RW. Terlihat usang namun hal tersebut justru menambah kuat kesan vintage. Dan yang tak kalah menarik yaitu kursi karet pentil yang terkenal pada era 80-an. Kursi-kursi yang beragam tersebut dipadankan dengan meja kayu yang berbentuk persegi dan lingkaran. Kursi-kursi yang beragam tersebut dipadankan dengan meja kayu yang berbentuk persegi dan lingkaran. Pada sisi lainnya terdapat sebala lemari kayu yang tentunya bergaya vintage yang didukung dengan hiasan berupa barang koleksi seperti televisi, radio, pemutar piringan hitam, dan beberapa kaset piringan hitam. Hal tersebut tentunya mendukung tema kafe tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!